Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Wita Babelan Untuk hari ini informasinya yaitu dari Liga 1 Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Apabila konten ini bermanfaat bisa like sebanyak-banyaknya Bisa share dan berkomentar Ini informasi dari klub promosi dari Liga 2 ke Liga 1 Yaitu Semen Padang FC Setidaknya ada 11 pemain lokal yang sudah diresmikan Semen Padang FC untuk mengarungi Liga 1 2024-2025 Semen Padang FC promosi ke Liga 1 Yaitu sebagai runner-up atau juara kedua di Liga 2 Kita akan mulai untuk pemain lokalnya Di sini ada 11 pemain yang resmi Bergabung untuk Semen Padang FC Yang pertama Brandi Saputra Brandi Saputra sebelumnya bermain untuk Rito Putra Musim depan akan bermain untuk Semen Padang FC Yang kedua Teguh Amiruddin Yaitu sebagai penjaga gawang di Arema FC Teguh Amiruddin akan bermain Semen Padang FC pada musim depan Yang ketiga yaitu Miswar Saputra Juga sebagai penjaga gawang Miswar Saputra sebelum Semen Padang FC Yaitu bermain di Persi Kediri Yang keempat Arief Budiono Arief Budiono sebelumnya bermain di Klub Liga 1 Yaitu Persi Solo Dan untuk musim depan Arief Budiono akan bermain di Semen Padang FC Yang kelima yaitu Mersiur Leidecker Mersiur Leidecker Sebelumnya juga bermain untuk Klub Liga 2 Yaitu PSDS Diak PSDS Diak Suara Liga 2 di musim 2023-2034 Dan promosi ke Liga 1 untuk musim berikutnya Yang keenam yaitu Miftah Anwar Sani Miftah Anwar Sani sebelumnya bermain di Liga 2 Yaitu bersama Klub Kalteng Putra Miftah Anwar Sani akan bermain di Semen Padang FC Untuk musim depan Yang ketujuh yaitu Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan yaitu mantan pemain Timnas U23 Di musim sebelumnya Muhammad Ridwan bermain di Liga 2 bersama Klub Besik United Dan musim depan Muhammad Ridwan resmi akan berkebun dengan Semen Padang FC Yang kedelapan Muhammad Diki Indrayana Muhammad Diki Indrayana sebelumnya bermain di Liga 1 bersama Persi Kabu Bogor Mesim depan secara resmi Muhammad Diki Indrayana akan bermain sebagai penjaga gawang di Klub Semen Padang Dan akan bersaing dengan Teguh Amiruddin serta Mislar Saputra Yang kesembilan yaitu Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal sebelumnya bermain di Liga 1 bersama Persibaya Surabaya Dan musim depan akan bermain untuk Semen Padang FC Yang kesembilan yaitu Ramadhan Ramadhan sebelumnya juga bermain di Liga 2 bersama Persi Raja Banda Aceh Tetapi Persi Raja Banda Aceh gagal promosi ke Liga 1 di musim depan Yang terakhir yaitu Alek Panjin Alek Panjin sebelumnya bermain untuk Madura United di Liga 1 Dan di musim depan 2024-2025 Alek Panjin akan resmi berkostum Semen Padang FC di musim berikutnya Itulah setidaknya ada 11 pemain lokal yang sudah diresmikan dalam 2 hari ini Semen Padang FC tidak mau cuma tumpang lewat di Liga 1 Target terendahnya yaitu berdahan untuk Liga 1 Dan tetap survive di Liga 1 Serta bisa mengaksik ke papan tengah Sekian konten dari channel Bita Babelan Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!